Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya AC Electronic Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang bagaimana cara untuk setting DCO di driver OCL 150W ini ya Nah tapi sebelum lanjut, saya akan perlihatkan dulu untuk hasil DCO sebelum saya setting ya Nanti hasilnya dapat berapa, teman-teman perhatikan ya Oke langkah pertama sebelum mengukur DCO-nya, teman-teman harus jamper dulu bagian input ke ground ya Bagian input ke ground harus teman-teman jamper dulu Oke disini teman-teman Lihat ya, perhatikan Dari input audio menuju ground ya, di jamper seperti ini Oke sudah ya, seperti ini teman-teman Nah agar lebih akurat ya Oke mari kita lihat ya teman-teman, ini hasilnya berapa sebelum di setting ya Ini masih bawaan pabrik Bawaan kitnya sendiri Pertama kita posisikan di skala 2 pole DC ya Untuk probe merah kita posisikan di jalur output speaker Lalu untuk probe hitamnya di ground ya Oke kita lihat hasilnya Oke dan ini terbaca 0,123 mili pole ya Oke kita tunggu Nah ini teman-teman terbaca 0,123 ya 123 pole Lalu kita pindahkan ke 200 mili pole ya Agar lebih detail lagi Kita coba lihat Nah ini terbaca 123,8 mili pole ya teman-teman Oke sekarang kita lanjut ke cara pemasangan untuk setting DCO nya ya teman-teman Jadi tonton terus videonya sampai selesai Oke langsung saja yang pertama teman-teman Perhatikan ya Disini ada resistor 1 kilo Nah resistor ini teman-teman lepas aja ya Dan ini jalurnya yang menuju ke kaki basis dari TRPAS ya Yang biasa di OCL 150W itu transistor D400 ya Ini yang menuju ke kaki basis lalu ke transistor A733 yang bagian tengahnya Oke dan yang kaki satunya lagi menuju ke Kesini teman-teman ke bagian transistor Yang ketiga ya dari A733 yang bagian tingkat ketiga Untuk nilai 1 kilo di OCL 150W itu hanya ada 1 saja ya teman-teman Jadi nggak perlu bingung teman-teman tinggal lepas aja ya Yang 1 kilo itu Oke tunggu saya lepas dulu Oke ini saya sudah lepas ya Nah seperti ini teman-teman Ini hanya ada 1 ya Yang nilainya 1 kilo Nah oke teman-teman Lalu berikutnya sediakan juga Trimpot Dengan nilai 1 kilo ya Dan kodenya 102 seperti ini Oke lalu berikutnya teman-teman sediakan juga resistor dengan nilai 1K5 ya Atau 1,5K dengan kode warna coklat hijau merah emas ya Oke teman-teman langsung saja kita pasang Pertama-tama Teman-teman harus jumper dulu untuk kaki nomor 1 dan Ops sorry untuk kaki nomor 2 dan 3 dari trim pot ya Nah jumper seperti ini Digabungkan saja ya teman-teman Tunggu saya tekan solder dulu Nah oke seperti ini teman-teman Di jumper saja ya Jadi yang tersisa hanya tinggal 2 kaki ya Kaki nomor 1 dan kaki yang di jumper itu Lalu berikutnya pasangkan resistor 1K5 nya di Sini teman-teman di kaki nomor 2 dan 3 yang sudah di jumper ya Lalu saya pasang lagi Nah oke seperti ini teman-teman Ini sangat mudah sekali ya Untuk pemula pun pasti saya jamin langsung bisa ya Nah perlu diperhatikan teman-teman Ini pemasangannya seperti ini ya Tinggal pasang saja di bekas kaki resistor 1K5 nya Untuk kaki nomor 1 dari trim pot Masuk ke yang menuju jalur kaki basis dari transistor pas ya Tetapi kalau terbalik pun tidak apa-apa ya teman-teman Nanti hanya berbeda di pemutarannya saja untuk settingnya Oke perhatikan teman-teman pasang disini ya Untuk kaki nomor 1 Yang menuju ke kaki basis transistor Lalu yang resistornya pasang di Ujung Yang satunya lagi ya Nah disini teman-teman Yang bekas resistor 1K5 nya Ini sangat gampang sekali teman-teman Pokoknya tinggal lepas yang 1K5 Lalu tinggal pasangkan lagi di bekas resistor 1K5 nya Seperti ini teman-teman Oke ini sudah ya Seperti ini Teman-teman bisa perhatikan Nanti teman-teman bisa rapihkan lagi untuk pemasangannya Oke teman-teman lanjut Kita pasang untuk supply nya ya Nah ini sudah terpasang untuk jalur supply Dan juga input ke ground sudah di jumper dulu Lalu sekarang kita cek untuk DCO nya setelah dipasang trim pot ini ya teman-teman Nah teman-teman tinggal putar saja menggunakan obeng kecil ya Trim pot nya Oke untuk probe hitam Tapi skalakan dulu di angka 2 pol ya teman-teman Yang terbesar dulu Ini probe hitam masuk ke ground Lalu untuk probe merahnya masuk ke jalur output dari speaker ya Nah ini sudah menyala dan ternyata DCO nya sudah 0 ya Di skala 2 mili pol lalu di skala 200 mili pol Ini masih terbaca ya Di 2 pol nya sudah 0 Di 200 mili pol nya masih terbaca 2,0 mili pol ya teman-teman Jadi tinggal putar lagi sampai mendapatkan nilai 0 ya Agar hasil suara lebih jernih lagi Dan juga transistor antara kiri dan kanan jadi seimbang ya Untuk tegangan basis emitter nya Nah setting seperti ini ya teman-teman Sampai mendapatkan angka 0 seperti ini Nah ini masih ada 0,1 Kita putar lagi pokoknya sampai 0 teman-teman Benar-benar 0 Nah ini sudah ya Di 200 mili pol ini sudah terbaca 0 pol ya 2 pol 0 pol di 20 pol 0 pol juga ya Oke teman-teman mantap lanjut Sekarang kita tes untuk tegangan basis emitter nya ya Masing-masing dari basis emitter nya antara kiri dan kanan Oke kita coba dulu yang kiri Ini dapat berapa nilainya Ini di skala 2 pol ya Terbaca 0,543 ya Tunggu kita turunkan di 20 pol saja Biar lebih mudah Ini terbaca ya 0,52 0,53 ya 0,53 Lalu yang kanan ini 0,53 juga teman-teman Oke mantap ya Kita coba sekali lagi Biar lebih jelas 0,53 0,53 0,53 Dan yang kanan 0,53 juga Oke mantap teman-teman Ini untuk TR gripper nya sudah seimbang ya Lalu kita cek bagian basis emitter dari transistor final ya Ini dapat 0,13 0,14 Dan yang kanan 0,13 juga ya teman-teman Oke mantap Lanjut sekarang kita cek sound sebentar ya untuk hasilnya teman-teman Ini saya menggunakan hp Dan teman-teman perhatikan ya untuk hasil dari suaranya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke nah itu tadi hasil suara setelah DCO nya sudah disetting ya teman-teman Jadi clarity nya lebih dapat lagi Dan juga suara lebih jernih ya Oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat Dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh